Hanya bagian telapak tangan ataupun telapak kaki Bagian kepala itu cenderung yang sudah tidak ada Waalaikumsalam Ada dua penemuan mayat di wilayah Lampung Selatan Dan yang keempat tanggal 7 setender itu di wilayah tanggal Kalau melihat dari masing-masing kita belum bisa menentukan apakah ada keterkaitan satu mayat dengan mayat yang lainnya Ini masih perlu dilakukan perdalaman Namun hasil temuan-temuannya juga jelas berbeda Ada temuan yang sudah tinggal tengkorak lebih dunia kepada tengkorak Bahkan bisa dikatakan tubuh itu hanya 80% Dan yang lainnya ada yang memang hanya bagian telapak tangan ataupun telapak kaki Bagian kepala itu cenderung yang sudah tidak ada Ini tidak bisa kita samakan satu lokasi dengan lokasi lain Patut diduga proses ini tidak terlepas apakah dampak dari erosi air laut Ataupun akibat adanya temuan yang dari asal perairan air laut Atau memang dari temuan-temuan lain yang masih kami lakukan perdalaman Ini sangat mungkin ataupun bisa terjadi Karena memang akibat-akibat Ya contohnya kita tahu di perairan khususnya wilayah Lampung Adanya para pekerja melayang mungkin karena berenang dan terbawa arus Beberapa kali kita sering menemukan kaitan dengan penemuan mayat ini di wilayah Lampung Kalau tadi saya koreksi tidak hanya kaitan dengan tindak pidana Jadi mohon untuk perakanannya kami tetap melakukan Pemeriksaan penyelidikan secara induktif Perangkat dari TKP maupun dari keterangan saksi yang awal maupun yang to be continue Ataupun secara semutah sampai saat ini kami lakukan pemeriksaan Maupun secara induktif kami membuka informasi-informasi yang dapat diberikan kepada kami penyelidik Langsung dari jajaran Polda Lampung maupun Pores Tanggamus maupun Pores Lampung Selatan Bahkan kepada tim DVI dari Rumah Sakit Bayangkara maupun jajaran Big Doctors Polda Lampung Jadi belum ada pemungkiran yang luat Sampai sejauh ini belum karena yang paling utama saat ini kami masih bersepakat Untuk menemukan identitas daripada penemuan mayat ini Ini yang perlu kami utamakan Untuk semua lokasi itu jalur pelayaran atau lokasi terpenting Tadi sudah disampaikan di bibir pantai Kalau memang mocek-mockit tapi sama-sama boleh Supaya bisa melihat kira-kira yang namanya bibir pantai pesisir dengan lautan itu bisa jelas Ijin Pak Der, izin buka bit Apakah nanti akan ada patroli khusus gitu menyusuri pesisir Lampung ini Karena ini kejadiannya kan di pantai semua dan juga ciri-ciri Saat ditemukan korban empat ini hampir sama semua keempatnya gitu Apakah akan ada koordinasi dengan... Dan yang sama apanya Tidak ada ciri-ciri empat perubahan Tidak ada ciri sama apa, jadi disampaikan tim di biaya DNA masing-masing orang itu berbeda Sehingga empat ini tidak ada kata sama Ditemukan tanpa kepala Kalau bertanya itu jelas juga Jadi jangan muter-muter Akhirnya membuat kita juga menjawab itu jadi berulang-ulang Ditemukan sama-sama tanpa kepala dan juga sama-sama ditemukan di pesisir pantai Meskipun di kabupaten berbeda gitu Nah, apakah akan ada operasi khusus menyusuri patroli khusus berkoordinasi dengan Bipol Airut Untuk melakukan operasi patroli laut gitu Tentunya kalau hal ini jadi berdasarkan kongsi dari Bipol Air Pastinya dengan ketemuan mulai tanggal 15 Agustus 2023 Ini dalam sistem kepolisian membuat laporan segera Dengan laporan segera itu semua fungsi termasuk Bipol Air Akan melakukan pelaksanaan patroli Bahkan penemuan dari mayat ini melibatkan Bersama-sama oleh TKP dari Satreskrim maupun jajaran dari Dipol Air Pelaksanaan evakuasi sampai dengan pembawaan mayat atau jenazah ke rumah sakit Itu mungkin menjadi penekanan Artinya tidak serta-merta kepolisian hanya di jajaran resursus Tetapi semua fungsi di resursus termasuk dari babi kantip mas Di lokasi pesisir juga melakukan pengumpulan informasi-informasi terkait Ada kemuan mayat ini Bahkan membuka ruang bila mana ada informasi sekecil apapun Karena sangat berarti bagi kami untuk dapat menentukan Menemukan identitas dari mayat ini Itu yang paling penting Saya Nitya Anissa Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV Dan media streaming lainnya Kompas TV Independen Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya